Halo apa kabarnya anak-anak berjumpa dengan Pak Mul kembali kita akan masuk ke uji kompetensi 4 kekongruonan dan kesebangunan ini tidak begitu jelas karena saya scan ini tintanya sudah mulai habis ya maafkanlah tapi sudah masih bisa dibaca lah ya kita masuk ke nomor 1 pada gambar di bawah ini tulisilah pasangan bangun yang kongruon berarti kita akan mencari atau memasangkan 2 bangun yang memang benar-benar sama ya jadi ini sudah tersedia dasarnya adalah kertas berpetak misalkan kita lihat yang A ada berapa kotak ini diameternya 1,2,3,4 kemudian ini 1,2,3,4 berarti bangun yang A itu kongruon dengan yang K lalu kita coba lihat yang lain kita hitung ini 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6 kemudian kita coba cek disini apakah disini 4 1,2,3,4 sama lalu 1,2,3,4,5,6 jadi B itu kongruon dengan F lalu kita coba cek yang lain misalkan kita ambil ya G G ini sepertinya sama dengan ini kita akan cek dulu mulai dari sini mulai dari sini 1,2,3,4 1,2,3,4 oke sama kemudian dari ujung 1,2,3,4 ini juga 1,2,3,4 berarti G dan C itu juga kongruon ya kalian bisa temukan yang lain bisa cek dengan cara yang sama oke mungkin masih ada yang C dan M bisa kalian hitung seperti yang tadi nah ini hubungannya dengan pandangan mata ya oke masih seperti kembali ke SD lah ya oke kita masuk ke nomor 2 yang mulai berhitung dengan penalaran perhatikan gambar BKRS kongruon dengan UVRT dan RT 3 per 5 RQ kita coba lihat di sini RT ya ini kongruon jelas ya itu sama dengan 3 per 5 RQ dimana RQ sama dengan SP ya kita akan diminta mencari nilai atau panjang PQ kita tuliskan PQ disini mana PQ akan sama dengan RT oke dimana RT adalah 3 per 5 panjang RQ kita gantikan begitu ya lalu 3 per 5 kita kali dengan RQ itu sama dengan SP ya boleh diganti langsung panjang 8 ya berarti sama dengan 24 per 5 boleh diseteranakan menjadi 4 4 per 5 atau boleh juga ditulis menjadi sama dengan 4,8 nah begini juga boleh oke lalu nomor 3 perhatikan gambar bentuk dari 5 persegi panjang yang kongruon ya 1 2 3 4 5 ya jika keliling setiap persegi panjang kecil adalah 20 maka tentukan keliling dan luas A, B, C, D kita akan berikan nama misalkan kita beri nama disini sebagai X karena sama panjang ini ya X lalu yang panjang ini Y berarti disini E kemudian disini pasti Y nah seperti itu ya kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu saya singkat saja keliling persegi panjang kecil nah seperti itu sama dengan 2 ini X ini Y ya berarti 2 Y ditambah dengan X oke persegi pandang kecilnya adalah 20 sama dengan 2 dalam kurung Y ditambah X kita boleh coret ini 1 ini coret jadi 10 maka 10 sama dengan Y ditambah dengan X yang pertama ya kita bisa tuliskan disini terus panjang ini ini adalah 10 kemudian kita akan berikan ini 4 X ya kita kasih dimana Y nya Y itu sama dengan 4 X oke Y sama dengan 4 X kita boleh lanjutkan ini lanjutkan ini menjadi 10 sama dengan Y nya diganti dengan 4 X ditambah X jadi 10 sama dengan 5 X maka boleh dituliskan X nya sama dengan 10 dibagi 5 jadi X nya sama dengan 2 oke karena sudah punya X nya sama dengan 2 kita akan tuliskan disini berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dikali 4 ya ini berarti 8 oke lalu kita akan cari nilai Y gunakan ini boleh jadi dia Y ditambah dengan X sama dengan 10 Y ditambah X nya 2 sama dengan 10 maka Y sama dengan 8 oke jadi nilai Y nya ini juga sama ini 8 ini juga 8 ini 2 ya jadi 8 ditambah 2 10 kemudian permintaannya adalah menentukan keliling kita tinggal tuliskan saja disini ya keliling sama dengan kita gunakan angka 2 kali 8 ditambah 10 atau 10 ditambah 8 sama ya sama dengan 2 kali 18 36 kemudian luasnya adalah panjang kali lebar ya 10 dikali dengan 8 jadi sama dengan 80 oke cukup lalu lanjutkan ke nomor 4 kita lihat nomor 4 diketahui trapezium ABCD dan trapezium EFEHG pada gambar di bawah ini adalah kongruan kongruan artinya dia sama besar dan sama bentuk panjang AD 12 ini AD CD nya 9 EF nya 18 tentukan panjang CB oke panjang CB nya kita akan cari kita gunakan panjang CB ini dengan garis bantu disini ya garis bantu disini 9 ya karena ini adalah kongruan maka disini AB akan sama dengan 18 ya ini AB ini 18 berarti 18 dikurangi 9 ini 9 ini bukan gambar yang sebenarnya ya ini gambarnya dari soal ini sudah salah ini 12 oke jadi kita cari dengan pita goras ini CB atau BC sama sama dengan kita gunakan kuadrat juga boleh ya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat dari sini ya sama dengan ini BC akar dari kuadrat kan ini 81 ditambah 144 sama dengan 225 jadi sama dengan 15 ya seperti itu saja lalu nomor 5 pasangan bangun di bawah ini kongruan sama bentuk dan sama besar tentukan nilai X dan Y pada gambar di bawah oh ini gambarnya tidak jelas ya ini Y nya ada di sini kemudian X nya ada di sini lalu ini ada angka 110 ya oke kita ambil gambar yang aslinya saja ya begitu ya ini gambarnya 110 ya betul ya nanti kalian bisa lihat di buku cetak kalian sendiri lalu kita akan lengkapi dulu ini adalah sudut sepihak jadi 180 jumlahnya dikurangi 128 sama dengan 52 oke terus kemudian disini 70 ya jadi kita akan berikan disini yang sepihak dengan 110 adalah Y maka nilai Y nya sama dengan 70 derajat lalu X nya disini ya 52 derajat ya begitu saja dibuat mudah saja ya lalu kita lihat nomor berikutnya I2 kita diminta mencari nilai X dan Y kita akan cari dimana bangun ini segi 4 ini besarnya 360 karena ini kongruan ini 125 itu akan bersesuaian dengan sudut yang ada disini 125 derajat ya 125 ada disana lalu kita akan cari disini dimanakah X dan Y nya kita akan berikan X nya ada di yang berdekatan ya ini X nya ada disini kemudian Y nya ada disini ya jadi besar Y itu sama dengan 360 dikurangi dengan 70 ditambah 125 ditambah 85 begitu ya sama dengan 360 dikurang ini ditambahkan dulu ini menjadi 210 ya 210 ditambah 70 280 jadi Y nya sama dengan 80 derajat ini lalu X nya adalah jadi X nya yang ini 85 derajat oke kemudian nomor 6 nomor 6 perhatikan gambar di bawah ini perintahnya ada di bawah ya berapa banyak pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun di atas tuliskan semua pasangan segitiga tersebut kita amati yang A ya ini sama dengan ini ya kongruen ya jadi kamu boleh tuliskan segitiga A E D kongruen dengan segitiga A E B oke lalu ini dengan ini segitiga D E C itu akan kongruen dengan segitiga B E C kemudian yang besar ya segitiga A C D akan kongruen dengan ini segitiga A B C nah seperti itu ya jadi kita punya tiga pasang segitiga yang kongruen dari bangun ini oke lalu yang B kita akan lihat yang sama adalah ini dengan ini ya oke kita akan tuliskan menjadi disini disini saja ini segitiga ini ya F J I kongruen dengan segitiga G J H lalu yang bawah dan yang atas ini segitiga F G J kita akan kongruen dengan segitiga ini I J H oke lalu yang berikutnya ini segitiga F G I betul F G I itu akan kongruen dengan segitiga dari F G I ya berarti dengan segitiga G H I oke masih kelihatan ya lalu yang terakhir adalah yang ini segitiga F G H itu akan kongruen dengan segitiga F H I ya oke ini agak hitam semoga masih bisa terlihat ya terus kemudian yang C itu kita tulis disini segitiga ini KLM itu kongruen dengan segitiga KLN segitiga KLN ya dan segitiga KLU nya ini berhimpit ya oke cukup oh masih ada lagi ini segitiga K OM itu akan kongruen dengan segitiga L O N nah oke lalu yang D yang D ini kemudian ini jadi segitiga P R S itu kongruen dengan segitiga ini K RS terus yang kecil ini segitiga P TS kongruen dengan segitiga K TR segitiga K TR ya cukup jadi hanya ada 2 ya terus kemudian kita akan masuk ke nomor 7 nah lihat nomor 7 apakah pasangan segitiga berikut ini pasti kongruen jika ya kriteria apa yang menjamin pasangan segitiga berikut adalah kongruen oke kita akan lihat nomor 7 yang A nomor 7 yang A itu kita lihat gambarnya ini dituliskan ya sisi AB 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 sama dengan BD ya diketahui oke terus kemudian sudut ABC sama dengan sudut B ED sorry ya D BC ini besarnya 90 derajat diketahui lalu BC ini sama dengan BC maksudnya adalah ber himpit oke berhimpit jadi dari keterangan ini kita punya syarat sisi sudut sisi jadi jadi sisi sudut sisi ya maksudnya adalah kriteria oke ini kriterianya ya sisi sudut sisi untuk nomor 7 dan dari A sampai F kalian bisa tuliskan urutan seperti ini dan bagaimana cara membacanya dia harus yang memang berdekatan ya ini seperti ini contohnya sisi sudut sisi lalu dituliskan secara berurutan ini sisi sudut sisi membacanya biasanya pada umumnya berlawanan arah jarum jam oke lalu untuk yang B ini memenuhi kriteria yang khusus yang khusus ya ini kriteria yang khusus jadi untuk segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi yaitu sisi miring dan sisi-siku-sikunya salah satu sisi-siku-sikunya sama ini sisi-sisi ya sisi-sisi kemudian sudutnya pasti 90 ini karena ini khusus karena kita tidak punya kriteria sisi-sisi sudut kita tidak punya maka ini disebut sebagai kriteria yang khusus dan ini tidak berlaku untuk segitiga sembarang yang lain karena memang tidak ada sisi-sisi sudut khusus oke lalu yang C saya ulangi lagi kalian nanti akan tuliskan seperti ini Pak Mul hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah kriteria yang dimaksud begitu ya kita lihat jadi yang perlu diingat kembali bahwa kita akan melihat apa yang diketahui dari soal ya kita tidak boleh mengada-ada kita lihat nih sudut ini sama dengan ini oke yang pertama ya lalu panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini nah kemudian ini akan sama dengan ini apa namanya bertolak belakang jadi kita punya kriteria sudut sisi sudut oke boleh dituliskan disini sudut sisi sudut ya untuk keterangannya boleh dituliskan menjadi seperti ini tadi ya oke kemudian yang D yang diketahui ini sama panjang oke sisi lalu ini ini juga sama ini bertolak belakang kemudian adakah sisi lain atau sudut lain yang memang dia ada secara teorema kita amati dulu yang pertama itu AB dengan PQ itu sejajar ya maka panjang sudut ini kita berikan nama lingkar begini artinya dia sama besar dan oh maaf ini sorry disini ya yang saya lingkar ini saya ulang ini dengan ini ini namanya sudut dalam berseberangan berarti segitiga ini mengkongruan memenuhi kriteria sudut sisi sudut oke ini sudut sisi sudut nah begitu ya kemudian gambar yang E kita amati yang sudah diketahui adalah ada sisi kemudian sudut oke dimana kita punya panjang AC AC itu berhimpit ya berarti ini sama panjang maka kita melihat dari yang diketahui ini memenuhi kriteria sisi sudut sisi oke jadi sisi sudut sisi ya lalu yang terakhir F nah F ini berkaitan dengan yang B ya dia ada sisi sisi sudut dan ini hanya berlaku untuk yang siku-siku maka ketika kita bertemu dengan bangun sembarang segitiga jika diketahui sisi sisi sudut kemudian ini juga sama sisi sisi sudut maka kedua bangun ini tidak kongruan karena tidak memenuhi kriteria oke lalu nomor 8 tulislah satu pasangan segitiga kongruan pada setiap bangun berikut dan tunjukkan mari kita amati satu persatu seperti tadi ini saya tuliskan disini karena ini gambarnya lebih rumit kita lihat ya kita amati dari soalnya PM sama dengan PN ya PM sama dengan PN sudah diketahui lalu PR sama dengan PQ sama dengan PR berarti kita akan tuliskan disini PN ya untuk segitiga P Q N segitiga PQ N kemudian ini untuk segitiga P R M oke jadi untuk segitiga P PQ N kita sudah punya PQ sama dengan PR ini diketahui ya kita tuliskan diketahui terus kemudian kita lihat ini P Q N ya ini kita punya panjang PN sama dengan PN ini diketahui juga lalu sudut P itu ber himpit oke jadi sebaiknya ini tadi menulisnya disini ya menulisnya disini sehingga kita punya kriteria ya kriteria kriteria oke kriterianya adalah sisi sudut sisi jadi kita melihatnya dari gambar ini sisi ini sisinya sisi ya sudut sisi oke terus kemudian yang B kita punya gambar px sama dengan sr ini px nya dimana ini sr nya ini oke lalu segitiga pqr sama sisi berarti panjangnya ini pq ya sama dengan rq dan pr nanti kita akan berikan juga disini pr itu pasti akan sama dengan pq nah begitu ya jadi kita tuliskan yang pertama adalah px itu sama dengan ya px nya sama dengan sr ini diketahui lalu panjangnya pr ini pr sama dengan pq ini juga diketahui lalu adakah sudut lain yang bisa dicari atau ditentukan ada melihat pq dan sr adalah dua garis yang sejajar oke maka besar sudut disini saya berlingkar itu pasti akan sama besar ini namanya adalah sudut dalam berseberangan kita boleh tuliskan menjadi disini maaf sudut srp sama dengan sudut kipx ya jadi ini segitiganya saya tuliskan dulu segitiganya adalah psr kemudian yang satu lagi adalah segitiga p kip ya jadi ini memenuhi kriteria memenuhi kriteria oke memenuhi kriteria ini sisi sudut sisi nah begitu ya oke kalau digambarkan nih kita lihat disini sisi sudut sisinya ya sisi sudut sisinya adalah sisi sudut sisi begitu juga dengan segitiga PRS nya sisi sudut sisi nah seperti itu oke lalu yang terakhir kita punya gambar jajar genjang kita lihat segitiga dari yang terbentuk misalkan kita akan lihat segitiga ADF lalu lalu sebentar saya geser dulu ya biar kelihatan segitiga ADF yang kecil ya kemudian segitiga B E C apakah mereka akan kongruan kita cek terlebih dahulu bangun ini jajar genjang itu berarti dia ini akan sama panjang oke lalu ini akan sama panjang berarti kita sudah punya AD itu sama dengan BC ini sifat jajar genjang ya jajar genjang oke terus kemudian sudutnya yang diketahui ya ini apakah sama dengan ini sama jadi sudut D AF akan sama dengan sudut E CB ini dalam berseberangan seberangan oke dalam terus kemudian satu lagi yang harus dipunyai adalah sudut E itu atau yang disini dulu sudut AFD sama dengan sudut CEB ini 90 derajat ya berarti dia memenuhi kriteria kriteria sisi sudut sudut keteria sisi sudut sudut atau yang sering ditulis sudut sudut sisi jadi boleh ya sisi sudut sudut atau sebaliknya seperti ini tidak masalah oke kemudian yang terakhir sebentar ini kok kecil sekali oke saya besarkan dulu ya ini segitiga yang pertama adalah DFC DFC kemudian satu lagi segitiganya adalah segitiga AEB kita akan cek gambarnya dari sini yang diketahui adalah AB itu sama dengan CD ini sifat sifat jajar genjang ya oke boleh diterus lengkap terus kemudian kita lihat sudutnya kita beri nama di sini silang begini boleh lalu silang di sini boleh berarti kita akan berikan nama sudut DCF itu sama dengan sudut E AB yaitu dalam bersebrangan oke saya kamu lanjutkan dalam bersebrangan kemudian yang berikutnya adalah ini siku-siku jadi sudut DFC sama dengan sudut AEB ini 90 derajat oke ini memenuhi kriteria sudut sudut sisi jadi sama dengan dua segitiga yang lain artinya dengan begitu kita akan mengatakan bahwa segitiga DFC itu akan kongruan dengan segitiga AEB nah begitu ya ya penulisannya mungkin tidak begitu rapi nanti silahkan kalian bisa tulis secara rapih ya artinya yang penting pemahamannya bisa ditangkap oke sampai nomor 8 dulu nanti kita lanjutkan ke nomor 9 dan seterusnya sampai jumpa ya